Fabi ayy alai rabbikuma tukadzibah Dan juga tentunya kita semuanya terlindung dari virus corona Teman-teman yang berbahagia Pada pagi hari ini saya mendapatkan amanah bersama adinda saya pada hari ini sebagai kameramen Kita mendapatkan amanah untuk bertugas pada hari ini Insya Allah ke rumah sakit Polri, Karmadjati, Jakarta Untuk menyelatkan jenazah atau korban dari mutilasi yang kemarin dan sekarang masih viral beritanya Di televisi, di media sosial dan juga Youtube Adalah salah seorang manajer HRT di sebuah perusahaan kontraktor di Jakarta Dengan takdir Allah saya diberikan amanah di telepon kemarin Untuk memberikan sedikit tausiah dan juga sekaligus memimpin doa Dan menyelatkan jenazah almarhum tersebut Korban daripada mutilasi yang beritanya sudah menjadi viral dan branding dimana-mana Yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman semuanya Marilah kita tetap waspada, hati-hati Apalagi dalam menggunakan media sosial, internet, apapun aplikasinya Kita tetap harus waspada untuk mengantisipasi sebuah kejahatan yang akan terjadi dan menimpa diri kita Tentunya semua adalah takdir Allah SWT Bagaimanapun suatu peristiwa, suatu bencana, musibah yang menimpa diri seseorang Itu adalah merupakan takdir Allah SWT Yang bagaimanapun kita lari daripadanya Bagaimanapun kita menghindar daripadanya Apabila Allah SWT ingin menakdirkan suatu keburukan terjadi pada kita Pasti akan terjadi Makanya karena itu bagaimana kita untuk mengantisipasinya Pertama adalah mari kita selalu berdoa kepada Allah SWT Kita berdoa kepada Allah Agar kita diberikan perlindungan oleh Allah Karena Allah SWT lah yang maha segala-galanya Termasuk Allah SWT yang maha melindungi kita Jadi teman-teman yang berbahagia Kemana pun kita Dan tujuan kita Dan dimanapun kita berada Marilah kita senang biasa Berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan Dalam kondisi kita berserah diri dan berdoa kepada Allah SWT Kita dijauhkan dari segala marah bahaya Apalagi suatu peristiwa yang sangat mengerikan Dan sangat menakutkan Yaitu adalah salah satu peristiwa mutilasi Namun subillah ini adalah perbuatan yang sangat biadab Perbuatan yang sangat sadis Apapun perbuatan-perbuatan yang ada di buka bumi ini Mungkin itu masih bisa dianggap sederhana ataupun enteng Tapi apabila kita mendengar sebuah peristiwa Kejadian mutilasi Dan ini sangat menyedihkan Dan juga sangat menakutkan Maka ini adalah perbuatan yang sangat luar biasa Daksatnya dan menakutkan Teman-teman yang berbahagia Yang pertama itu berdoa kepada Allah Yang kedua adalah Marilah kita berhati-hati dalam memilih teman Jadi ini penting kita perhatikan Apalagi teman-teman sekarang di media sosial Di era digitalisasi Di zaman milenial Kita harus berhati-hati dalam memilih teman Jangan sampai kita terjerembek Atau memilih teman Dari tempat-tempat yang tidak baik Ini adalah merupakan suatu peristiwa Yang mungkin bukan hanya satu kali saja yang terjadi di negeri kita Banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa Yang terjadi di bangsa kita ini Dan termasuklah Yang paling viral saat ini Adalah kejadian Yang sangat dahsyat Menurut saya yaitu Mutilasi Mudah-mudahan Allah SWT Jadi teman-teman yang kedua adalah Tipsnya Yaitu Hati-hati dalam memilih teman Yang ketiga adalah Tidak usah berpergian Apalagi kalau kita di zaman corona ini kan Kita harus at home Ya belajar aja di rumah Kerja aja di rumah Ya kan Nah oleh karenanya Berhati-hatilah Ya kemanapun kita Ya kan Tujuan kita Kita harus berhati-hati Dan hendaklah kita harus memastikan Orang yang kita temui itu Siapa Dan apa tujuannya Teman-teman yang berbahagia Banyak sekali kita Ya ke sana kemari Tidak memiliki tujuan Sehingga apa yang terjadi Di tengah jalan Kita mendapatkan Satu peristiwa Musibah Apakah itu kecelakaan Ya kan ditabrak Atau tabrakan Tabrak orang Atau ditabrak orang Dan lain-lainnya Ini adalah merupakan peristiwa Yang akan terjadi Apabila kita Sering berkeliaran Di luar-luar Teman-teman yang berbahagia Yang terakhir adalah Tentu Harus kita mengendalikan Ya Hawa nafsu kita Nah ini yang pertama Ya Dari sekian banyak Ya Yang perlu kita perhatikan Adalah keinginan kita Nafsu kita Bagi orang-orang Yang terperdaya Oleh tunjukkan Bodaan Ya Dan lain-lainnya Maka Kita akan berpotensi Untuk mendapatkan Suatu Kejadian-kejadian yang buruk Akan menimpa diri kita Maka nafsu kita Syahwat kita Mari kita jaga dengan baik Tentu Dengan melakukan Ibadah pada Allah Ya Berdoa pada Allah Dan juga Tentunya bertaubat Berat Allah Subhanahu wa ta'ala Teman-teman yang berbahagia Itu saja mungkin Barangkali beberapa Ya Cerita yang perlu Saya sampaikan Kepada kita semuanya Agar kita senantiasa Mawas diri Memelihara diri kita Ya sebelum Terlambat Sebelum itu terjadi Sebelum peristiwa yang Menjahat itu terjadi Kepada diri kita Maka hendaklah Kita senantiasa Menjaga Dari segala hal Yang berpotensi Mengakibatkan kita Terjerembab Kepada suatu peristiwa Yang sangat Mengerikan Terima kasih teman-teman Saya sekarang berada Di Universitas Muhammad Jakarta Ini belakangnya Ya Dapat beberapa gedung Ya Bagi teman-teman Ya saudara-saudara Di luar sana Saya menyampaikan Ya seluruh Indonesia Sampai-sampai Oke Bagi yang teman-teman Ingin melanjutkan Studi kuliah S1-nya S2 dan S3-nya Maka Mari Bersama-sama Bergabung Bersama Keluarga besar Universitas Muhammad Jakarta Dan terkhusus Ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Yaitu Kodi Ekonomi Islam Terima kasih Ya Mudah-mudahan Manfaat Dan Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Channel ini Dan saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati